Organisasi Islam itu sudah ada sebelum Indonesia berdiri Dan merekalah yang berperan menjadi embryo bagi gerakan Baik itu perang secara fisik maupun liroh semangat Membangun semangat rakyat Indonesia Nah jadi yang diharapkan memang lepas dari lantai dua ini Orang itu sadarakan itu gitu Gak perlulah membenturkan antara Indonesia dengan Islam Itu yang pertama Yang kedua yang diinginkan itu adalah kesadaran NUI kadang fanatiknya berlebihan Fanatik buta Saya akan-akan menganggap bahwa Indonesia itu milik NU Sering itu Indonesia itu milik NU Kalau gak ada NU Indonesia gak akan pernah berdiri Jadi selain NU minggir gitu Ini yang ingin ditampilkan oleh Gosola Bahwa banyak pihak kelompok-kelompok Islam yang berperan Ikut berperan untuk memperjuangkan Indonesia Sehingga jangan merasa bahwa Indonesia itu milik NU Nesakliani NU itu gak nanti peran Jangan Mereka ini al-wasliah dan sebagainya Punya jamaah yang banyak Dan jamaahnya itu semuanya waktu itu Berperan bagi kemerdekaan Republik Indonesia Jadi ini yang perlu ditanamkan Jadi ya kita fanatik terhadap NU perlu Tetapi bukan berarti kita mengabaikan peran orang lain Ini yang diinginkan oleh Gosola itu Kesadaran itu Kesadaran itu sehingga Bagi orang yang anti-Islam Faham bahwa ternyata Islam itu embryo dari NU Organisasinya ya Organisasi Islam itu embryo Berdirinya NU Bagi yang fanatik Neman-neman gak NU Disadarkan dengan ini Ini pesantren tua Jadi kalau ini kan gerakan Gerakan apa Organisasi yang terkait dengan Nah ini pendidikan Jadi yang diinginkan adalah bahwa Jangan lupa pesantren punya andil besar Terhadap pendidikan di Indonesia Sebelum kementerian pendidikan itu ada Pesantren sudah ada Sidokiri ini pendirinya Said Sulaiman Pendirinya Said Sulaiman sekarang sudah berapa abad Karena beliau tahun 1745 Berdirinya Said Sulaiman yang makamnya di Mojahagung itu Itu pendiri Sidokiri Dan sampai sekarang tetap eksis Demikian juga Kalau yang sistem madrasi ini Denia Putri Padang Panjang Ini sistemnya madrasah Jadi kalau sekarang diadopsi dengan sistem Madrasah dinia formal Kalau pesantren itu murni gaya-gaya salaf Kalau ini sistem dinia formal Kalau sekarang orang menyebut PDF Jadi pendidikan Islam itu sudah ada Sejak sebelum Indonesia berdiri Ini yang ingin dibuka Jadi mindsetnya Kamu itu harus tahu gitu loh Islam itu berperan juga mencerdaskan rakyat Indonesia Sebelum SMP, SMA Ada Sudah ada ini madrasah-madrasah ini gitu loh Itu yang ditampilkan Yang disini Disini juga ada ini ya Peran perempuan tadi Oh iya Kemarin ada yang besar disini Tapi kayaknya sudah diganti Nah ini juga Politik Jadi Kalau yang disebelah tadi itu Organisasi Islam yang bergerak Melalui jalan Apa ya Kalau sekarang Ormas Organisasi keagamaan gitu ya Kalau yang ini adalah Organisasi politik Lihatlah Ya jadi Karena kan Gosola itu ingin menampilkan Lihatlah Yang berjuang pertama Yang berusaha untuk Indonesia Islam muncul loh disini Dengan syarikat Islamnya Dengan syarikat dagang Islamnya Dan Dan lain sebagainya Ada Jadi kalau ada orang mengatakan bahwa Islam itu menjajah Indonesia Perlu belajar Perlu belajar Perlu disini Ekonomi Dan Nah ini tokoh-tokoh Tokoh-tokoh yang Berjuang untuk Tokohnya Ini Syekh Nawawi Al-Bantani Beliau Ditampilkan disini Karena ada hubungan khusus dengan Apa Dengan Khadratu Syekh Kemudian Ini Syekh Khatib Oh Syekh Mahfud Atur Musi Kemudian Ini sebenarnya Tokoh Wahabi Oh ini Syekh Yassin Al-Fadani Maaf Salah Syekh Yassin Al-Fadani Itu tokoh Islam yang Beliau wafat tahun 80-an sekian Jadi Penerusnya Syekh Mahfud Atur Musi Kalau ini Apa Pesantren Dan lain sebagainya Ini Jadi intinya untuk di lantai dua itu Sebenarnya Gosolah menginginkan agar Orang itu membuka mata Bahwa Tidak perlu Membenturkan Indonesia Dengan Islam Karena Islam Itu adalah Organisasi Islam Itu adalah embryo bagi Indonesia Ya Dan Sejak dulu Enggak ada Sehingga Itu yang ingin Di 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 Rubah Ini Muhammadiyah Perannya seperti apa Kemudian Jadi yang di lantai dua ini Memang banyak Islam Organisasi Islam Dengan Indonesia Karena yang ingin dicapai itu Itu Nanti di lantai tiga Itu terkait dengan Islam Pasca kemerdekaan Islam pasca Oh Jadi Hubungan antara Islam Dengan Indonesia Pasca kemerdekaan Indonesia Itu yang di lantai tiga Bagaimana Resolusi jihad Kalau dulu Sebelum Pak Jokowi Menjadikan Resolusi jihad Sebagai Bahari santri Jarang loh Orang yang kenal Tentang resolusi jihad Era pasca kemerdekaan pun Peran Islam sangat Kuat Resolusi jihad itu Melawan penjajah Kemudian era komunis Kita melawan PKI Dan lain sebagainya Itu ada di lantai tiga Termasuk Yang Paling perlu Diketahui Termasuk Penerimaan Asas Tunggal Pancasila Itu ada di lantai tiga Jadi setelah Soekarno jatuh Orde lama jatuh Digantikan oleh Orde baru Presiden Soeharto Presiden Soeharto Memaksa Diberlakuknya Asas Tunggal Pancasila Waktu itu Awalnya menolak semua NO yang Mempelopori Menerima Asas Tunggal itu Peran NO Ya Peran NO Baru di kemudian hari Secara tidak langsung Muhammadiyah menerima Nah Apa Poin yang disampaikan Di lantai tiga itu apa Poinnya adalah Tetap sama Jangan sampai Membenturkan Islam Dengan Indonesia Sehingga muncul Terorisme Kalaupun ada Dinamika Misalnya Intrik Di sana sini Itu Bagian dari Dinamika demokrasi Kita harus melihat itu Kita harus menerima itu Bahwa Tidak mungkin Semua orang harus Sama satu Pemikiran Tidak mungkin Sehingga perbedaan Pemikiran Memunculkan Perbedaan pendapat Itu sesuatu yang Wajar Nah penyampaian pendapat Itu kan ada yang Disampaikan dengan Soft Ada yang disampaikan Dengan keras Nah itu Itu sesuatu yang Wajar Jadi Itu di lantai tiga Sehingga kayak Asas Tunggal Pancasila Pancasila itu Tidak Islam Apa Pancasila itu Bukan dasar Islam Tapi isi dari Pancasila itu Islami Jadi Pancasila Tidak sama dengan Al-Quran dan Hadis Tapi Isi Pancasila Itu adalah Terkandung di dalamnya Muatan yang ada Di Al-Quran dan Hadis Artinya Pancasila kan bagus Tidak perlu ditolak Seringkali ada orang yang Wah Pancasila itu Soekarno Karena Soekarno Saya tidak cocok dengan Soekarno Soekarno saya tolak Berarti Pancasila harus saya tolak Itu tidak benar Jadi Pancasila dengan Soekarno Sesuatu yang berbeda Mestipun Yang menggagas Yang menggali Pancasila itu Memang Soekarno Tetapi Dua hal yang berbeda Kita boleh saja Misalkan ada orang yang Tidak cocok dengan Pemikiran Soekarno Kemudian Kontra dengan Soekarno Silahkan Tapi Pancasila Meskipun Bukan Al-Quran Bukan Hadis Tapi Isi dari Pancasila Tidak bertentangan Dengan Al-Quran Dan Hadis Sehingga Tidak ada alasan Bagi kita umat Islam Untuk Menolak Kan banyak sih Orang yang mikir Kalau nerima Pancasila Wah itu kafir Ini yang ingin Yang ingin Dijelaskan oleh Gosola Sehingga harapan beliau Memang orang keluar Dari museum ini Cara berpikir dia Berubah Iya Jadi kalau yang selama ini Wah Islam hanya Wali Songo Nah sekarang sudah tahu Ternyata Islam masuk pertama Ya Prasasti yang paling tua Itu ada di Barus Tahun 600 sekian Padahal Wali Songo Baru 1300 Selisihnya 500 Panjang loh Mbak Jauh selisihnya Kemudian ini Yang menyatakan bahwa Islam Organisasi Islam Itu sebenarnya Justru Menjadi embryo Bagi Lahirnya NKRI Sehingga Antara NKRI Dengan Antara Indonesia Dengan Islam Tidak perlu Dibenturkan Dua-duanya Berjalan Beriringan Sehingga Ya ayo kita Nikmati Kita syukuri Nikmat Bernama RKRG ini Kita Isi dengan Kalau memang kita Beragama Islam Terus kepingin Bicaranya lebih Islami Indonesia Ya ayo Kita masuk Dengan Berbagai program Barangkali Dengan regulasi Dan sebagainya Agar nuansa Menjaga Islaman Di Indonesia Menjadi Kuat Tapi bukan Berarti Merubah Indonesia Menjadi negara Islam Nah itu Yang Yang pengen Ditanamkan Misi yang Dibawa oleh Gosola Melalui Museum ini Saya kira Itu Lantai 1 Lantai 2 Lantai 3 Ini kita Nggak nilai Lantai 3 Capek Kayaknya Nah Itu Dan nanti Untuk koleksinya Ini Masih Belum kita Pasang Insyaallah Nanti Kalau di lantai 1 Sudah banyak koleksi benda Disini nanti Secara bertahap Akan kita pasang Koleksi benda Sekali lagi Yang perlu dipahami Adalah Museum Minha Itu adalah Museum yang Bersifat edukasi Jadi kalau Pengen Mengkaji Mempelajari Tentang sejarah Islam di Indonesia Ya di Museum Minha Tapi kalau Pengen cari Barang-barang Klenik Disini mohon maaf Nggak ada Mohon maaf Nggak ada Tapi kalau Bisa menguasai Lantai 1 Lantai 2 Lantai 3 Wah luar biasa Luar biasa Tapi ya itu Mbak harus telaten Baca Ini yang Narasi yang Kecil-kecil ini Atau kalau Nggak 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 Baca ya harus Menerima penjelasan Dari Baiknya ini Saya kira gitu Ada lagi yang Ingin disampaikan Cukup Sama-sama Mudah-mudahan Bermanfaat Yang bagusnya Di mana Di Angga Kita turun lagi Ke Angga Ini kalau siang Padahal ini AC full AC full Tapi Iya untuk Ngasih Pendingin Tiga lantai Ini susah Gosola itu Naik ke lantai Tiga Lewat tangga Itu masih Kuat dulu Itu Di usia beliau Yang Sudah 70 Lebih Iya Nggak ada Museum Yang desainnya Seperti ini Mungkin Museum Apa ya Museum Rasulullah Itu yang Yang Sekarang Dibangun Jakarta Itu Desainnya Bagus Nggak ada Biasa Ini Apa Tulisan Subhanallah Subhanallah Cuman Di Tata Bagus Kalau yang Yang lainnya Ornamen Ornamen Biasa Kalau ada Tamu khusus Ini ada Ruang audio Jadi Misalkan Kunjungan Sekolah Sudah ada Beberapa Jadi biasanya Di akhir tahun Ketika Anak Mau Sudah Itu ada Kunjungan Di sini Nah Itu kami Kumpulkan Di ruang audio Ini Dibuka Apa Nggak Nanti Acaranya Di dalam Jadi Di dalam Itu Kayak Masih Di kunci Ya Kayak Gedung Film Gitu Kayak Gedung Film Itu Klasiknya Di sini Terima kasih Banyak Atas Waktunya Dan Penjelas Sama Mudah Bermanfaat Terima kasih Mudah-mudahan Sedikit Penjelasan Ini Bisa Menambah Paling Tidak Orang Yang Mau Di sini Tahu Ini Loh Museum Seperti Yang Dijatikan Oleh Kusola Ini Sama-sama Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh